Pak! Pak, udahan pak nge-pranknya pak! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas sebuah film berjudul Father and Son yang rilis pada tahun 2022. Langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan seorang pelajar SMA bernama Iman. Iman memiliki seorang bapak yang menderita lumpuh sehingga setiap hari Iman yang mengurus bapaknya sebelum dia berangkat ke sekolah. Bapaknya Iman awalnya adalah seorang musisi yang kemudian, karena kecelakaan, menderita sebuah kelumpuhan. Penyebab kecelakaan akan kita ketahui nanti di akhir film ini. Ibunya Iman sibuk bekerja sebagai pegawai kantoran. Sehingga tidak sempat menyiapkan makan siang dan keperluan untuk bapaknya. Selain merawat bapaknya, Iman bertugas belanja sayur untuk makan siang bapaknya. Iman, Iman, Iman! Itu tak sekolahnya lupa, tak sekolahnya lupa. Soalnya bahan-bahan di dapur itu udah habis. Dan jalanan aja bu. Sudah menjadi kebiasaan buruk, Iman sering terlambat masuk sekolah karena harus mengurus bapaknya terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Akibatnya, Iman sering diberi hukuman oleh gurunya membersihkan lingkungan sekolah, menggantikan tugas cleaning service. Bahkan cleaning service sampai khawatir Iman akan merebut pekerjaannya karena begitu seringnya Iman telat sekolah. Kejadian itu menjadi bahan beberapa temannya untuk membuli Iman. Ketika Iman mencoba melawan, tidak segan-segan teman-temannya malah memukul Iman. Termasuk hari itu beberapa teman mengajar Iman dan memporak-porandakan belanjaan sayur titipan ibunya. Hari itu seharusnya Iman pulang tepat waktu untuk menjaga bapaknya. Gara-gara insiden dengan beberapa temannya, ban Vespa Iman bocor dikerjain temannya. Mengalibatkan Iman sampai rumah sudah sore. Hal itu membuat Iman merasa bersalah, terutama ketika ia sampai rumah, bapaknya sudah mengembuskan nafas terakhir. Sepeninggal bapaknya, Iman menjadi sering melamun di dalam kelas. Ketika bapak gurunya mengingatkan, Iman malah tersinggung dan memukul bapak gurunya itu. Ibunya kemudian mendapat panggilan ke sekolah karena Iman sudah memukul gurunya, yang berarti Iman mendapatkan skor sing. Kalau kamu kayak begini, ini bisa mengecewakan ibu dan bapak. Jadi skor sepak? Ya, untuk koreksi kamu. Di tengah kondisi keterburukannya, akibat ditinggal bapaknya dan kondisi sekolahnya, Iman teringat mobil peninggalan kakeknya yang diwariskan ke bapaknya. Dan akhirnya diberikan kepada Iman. Iman boleh mengambil mobil itu dengan satu syarat, asalkan Iman bisa memperbaiki mesinnya jika rusak. Kamu boleh ambil mobil ini, tapi dengan satu syarat. Dengan mobil peninggalan bapaknya, Iman meninggalkan rumah untuk pergi ke Solo tempat asal keluarganya, sebelum mereka hijrah ke Jakarta. Tujuannya adalah menepi sejenak untuk mengobati rasa rindunya akan sosok bapaknya. Namun di tengah perjalanan, muncul arwah bapaknya yang muncul begitu saja. Iman awalnya takut, namun lama-lama percaya dengan sosok arwah bapaknya itu yang selalu memotivasi dirinya. Dalam perjalanan ke Solo itu, terungkap juga masa lalu Iman. Ketika masih di Solo, dulu bapaknya mendapat pekerjaan yang bagus di Jakarta, sehingga akan membawa ibu dan Iman ke Jakarta. Sebenarnya Iman menolak dibawa ke Jakarta, karena sudah merasa nyaman dan banyak teman di Solo. Dan dengan terpaksa, Iman ikut ke Jakarta. Namun ketika sampai rumah yang akan mereka tempati, Iman malah lari ke jalanan sehingga bapaknya mengejarnya. Namun malang, sebuah mobil menabrak bapaknya, sehingga akhirnya harus menderita kelumpuan seluruh badannya. Itulah yang membuat Iman merasa bersalah sampai saat ini. Ya udah, pokoknya jangan burus-burus, jangan mampir-mampir. Udah jalan sana. Di tengah jalan tol, Iman bertemu dengan seorang gadis bernama Bella yang menangis sepertinya sedang ada masalah. Ketika ditanya mau kemana, sang gadis tidak menjawab. Sang gadis bercerita jika dirinya putus asa karena menderita leukemia, sehingga ingin bunuh diri saja. Sang gadis akhirnya ikut Iman ke Solo. Mobil melanjutkan perjalanan menuju Solo. Dan yang anehnya, yang menyetir mobil adalah arwah bapaknya Iman. Kau ada tremol, Wak? 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 Hello, Kimia. Studio Makir. Kau emang tipenya kalau marah-marah makin kaya, ya? Ya, gimana ya? Lihat terus? Masa mata saya yang rapun? Kau mau main apa, Kek? Gitu kayak... Aku pengen dengar. Setelah menginap semalam di Solo, paginya Iman mencari Bella yang ternyata sudah meninggalkan rumah dan menitipkan sebuah pesan yang ditulisnya di sebuah kertas. Bella mengaku jika dia sebenarnya tidak sakit kanker, tapi sedang patah hati dengan pacarnya, karena pacarnya sudah selingkuh. Ketika bertemu Iman, sebenarnya Bella selesai bertengkar dengan pacarnya dan minta diturunkan di tengah jalan. Setelah minta bikin kantek, langsung pamit pergi. Sekembalinya Iman ke Jakarta, Iman menjumpai ibunya sedang tidak enak badan karena stres memikirkan Iman. Arwah bapaknya juga berpesan agar Iman membuat ibunya bisa tersenyum kembali. Iman kemudian belajar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan ujian akhirnya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi yang terbaik. Termasuk Iman tampil di acara tutup tahun dengan menyanyikan lagu bapaknya yang sudah dia kubah. Ketika penerimaan rapot tiba, gurunya memanggil kembali ibunya. Nilai Iman memang benar-benar bagus, namun ada laporan dari beberapa temannya yang tidak suka pada Iman. Mereka melapor pada bapak guru jika nilai ujian Iman merupakan hasil mencontek. Hal itu membuat ibunya merasa sedih dan kecewa. Arwah bapaknya membisiki ibunya agar percaya pada anaknya sendiri. Alhamdulillah, kamu hebat, nak. Kamu harus percaya sama anakmu sendiri. Hari itu, Iman kembali dibuli oleh beberapa temannya yang sering membulinya. Harwah bapaknya menyemangati Iman untuk tidak mau ditindas orang lain. Sehingga dengan motivasi dari bapaknya, Iman melawan para pembuli itu sehingga mereka semua tumbang. Ini waktunya kamu bangkit, Iman. Jangan pernah mau ditindas sama orang-orang yang merasa dirinya kuat. Hari berganti, bapak gurunya memberi Iman kesempatan kembali untuk melakukan ujian ulang sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak mencontek. Namun, bagi Iman tidak ada masalah. Dan akhirnya pada penerimaan rapot, bapak gurunya meminta maaf karena sudah terkena hasutan teman-temannya Iman. Ibunya Iman juga meminta maaf pada Iman karena sebelumnya sudah tidak percaya. Iman dan ibunya akhirnya memutuskan untuk kembali ke Solo dan menetap di sana. Dan ketika memasuki rumahnya di Solo, ternyata Bella sudah menunggunya dengan alasan sederhana ingin mengembalikan baju yang pernah dipinjamnya. Namun bajunya dia pakai. Akhirnya terjadilah percakapan dan suasana hangat yang menutup film ini. Sekian alur film Father and Son 2022. Sampai berjumpa kembali. Salam.